Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Scene dibuka dengan toko utama dalam film ini yang bernama Mai Baru-baru ini, Mai pindah ke desa kecil karena pekerjaan orang tuanya Mai akan menjalani kehidupan barunya di desa dan hal itu membuat ia rutin untuk merekam vlog dari HP-nya Dengan rasa percaya diri, ia mulai masuk ke sekolah baru Mai lalu menemui wali kelasnya, dimana di hari pertama ini, ia akan dibimbing terus oleh teman baru yang bernama Shino Merasa senang yang tak karuan, Mai pun turut menyempatkan diri untuk membuat vlog singkat di dalam area sekolah Namun, saat dia berkenalan di dalam kelasnya, terlihat kalau para murid sudah memiliki sirkel yang berbeda-beda Bahkan, ketika jam istirahat, Mai dibikin canggung dengan kondisi tersebut Tak lama, datanglah wanita berambut pirang yang mendekatinya Wanita bernama Yuria ini merupakan pemimpin salah satu sirkel yang beranggotakan empat orang Mai pun langsung memuji rambutnya karena bagi Mai sendiri, rambutnya Yuria sangatlah bagus Tapi, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja datanglah Shino yang memberi kabar sambil mengagetkan seisi kelas Dengan mulut terbata-bata, ia berkata bahwa di saat ia SMP, Mai selalu membuli dirinya Sontak dari perkataan Shino itu, semua murid yang ada di kelas pun mulai membenci Mai serta tidak lagi respek kepadanya Dari sini, Mai pun langsung memaki-maki Shino karena Mai sendiri tidak pernah membulinya Mai berkata bahwa saat mereka SMP, yang membuli Shino adalah teman-temannya Mai Sedangkan, ia sendiri hanya melihat saja serta tidak ingin campur tangan Namun, alasan itu juga yang membuat Shino ingin balas dendam Shino yakin betul bahwa kepindahan Mai di sekolah ini akan menjadi penyesalan terberat yang dirasakan oleh seorang Mai Dimana terhitung dari sekarang, Shino akan balas dendam serta membuat Mai merasakan apa yang pernah dialami sebelumnya Gak tanggung-tanggung, saat itu juga Shino langsung berpura-pura bahwa perutnya baru saja dipukul oleh Mai Ya, dari kejadian itulah, Mai benar-benar tidak memiliki teman sama sekali Ketika hari berganti, kelas turut dihadiri oleh seorang Shisui yang sebelumnya sempat absen Shisui bernama Shizuka ini sangat-sangat frontal dalam berbicara Dan saking frontalnya, ia sengaja belak-belakan bersama Yuria untuk ngomongin Mai Bahkan Shizuka juga langsung menyeramkan air kepada Mai karena rasa greget atas apa yang sudah ia dengar Dari sini, Mai hanya bisa diam saja lalu segera bergegas untuk pergi Tapi Shizuka malah mengejarnya dan hal tersebut membuat tangannya Shizuka harus terjepit pintu Atas apa yang baru saja dilihat, Shino pun kembali berteriak Dia mulai mengarang dengan handal bahwa dulu tangannya juga pernah dijepit oleh Mai Ya, memang sih ya, fitnah jauh lebih kejam daripada pembunuhan Dengan tersebarnya berita bong itu, sisi kelas benar-benar membenci Mai Tapi, Mai yang terlihat sedang mengeringkan rambutnya pun tidak berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada wali kelas Dimana, ia memutuskan untuk tidak juga menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya Saat esok hari, mejanya Mai sudah dipenuhi dengan coret-coretan beserta sampah Yang sudah jelas, ini semua adalah perilaku Yuria bersama sirkelnya Di sini, Mai gak mau tinggal diam dan ia sengaja merekam kejadian tersebut Ia juga sengaja menunjukkan keberaniannya di hadapan Yuria, sang ratu gibah Semua orang pun kaget, karena Mai sangat-sangat berani melawan Yuria Berjam-jam berlalu, jam isi rahat pun tiba Sino tak sengaja melihat Mai yang baru saja menyimpan sebuah handphone miliknya ke dalam tas Di sini, Sino mempunyai rencana buruk dengan mengambil handphone tersebut serta pergi setelahnya Yang ternyata, Sino sengaja menyebarkan seluruh vlog yang pernah dibuat oleh Mai dari handphonenya Ya, video-video itu pun menjadi bahan bulian bagi satu kelas untuk mencemooh Mai seorang diri Tapi, tak sampai di situ, Sino yang merasa senang pun sengaja menghampiri Mai Ia kembali berkata bahwa dirinya sangat-sangat merasa senang ketika melihat Mai tersiksa maupun diolok-olok Gak main-main, Sino ingin membuat Mai lebih menderita lagi daripada yang sebelumnya Dan memang benar, atas perkataan itu, Yuria and the gang kembali mengucilkan Mai di dalam toilet Sino pun cuma bisa ketawa aja karena raut wajah Mai yang benar-benar menderita Namun, di balik sifat dendam itu, Sino memiliki sebuah penyakit berupa asma Sampai detik ini, ia selalu mengkonsumsi banyak sekali obat hanya untuk mengatasi asma tersebut Yang tidak lain tidak bukan fakta itu bisa ia dapatkan ketika ia masih berada di bangku SMP Kembali ke cerita, pada saat pelajaran seni rupa, terlihat wajahnya Mai sengaja digambar-gambar menggunakan cat Dan yang bikin heran, Sang Guru malah sengaja membiarkan aksi tersebut Serta berkata kalau karya seni di wajahnya Mai akan dinilai Ya, selama pelajaran seni itulah, wajahnya Mai benar-benar dijadikan objek seni selayaknya kertas lukis Setelah itu, Mai yang sedang membersihkan wajahnya pun kembali dihampiri oleh Sino Sino benar-benar girang atas apa yang terjadi kepada Mai Ia bangga setengah mati atas nilai 100 yang didapat dari Sang Guru Di hari berikutnya, kegiatan seni pun kembali diadakan untuk setiap kelas Semua murid diwajibkan untuk memakai kostum unik yang sayangnya keunikan berlebih harus dirasakan oleh Mai Setelah kostumnya sengaja diisi cacing tanah oleh teman sekelas Sontak, Mai yang merasa kesal langsung melempar boneka milik Shizuka Hal tersebut pun membuat Yuria sangat marah karena ia tahu betul kalau Shizuka selalu membawa boneka itu kemana-mana Dimana setelahnya, Yuria and the gang sengaja mencari Mai ke seluruh ruangan sekolah Setelah ketemu, mereka sengaja mengunci Mai di dalam gudang seorang diri serta meninggalkannya Jelas, Shino yang melihat pengurungan itu pun langsung tersenyum bahagia Tapi siapa yang menyangka, seorang guru olahraga cuma bisa bengong aja menyaksikan hal tersebut tanpa mampu berkutik sama sekali Setelah beberapa jam berlalu, Mai pun mulai merasa kebelet pipis Alhasil, ia tak bisa lagi berbuat banyak dan kedatangan Yuria hanya membuat Mai terpaksa pipis di celana Merasa sudah kelewatan, Mai yang kesal pun seketika langsung berdiri serta melemparkan CD-nya ke arah tembok Dimana hal itu langsung membuat Yuria benar-benar merasa ketakutan Tak lama, datanglah seorang laki-laki yang berbaik hati memberikan celana kepada Mai Celana itu sengaja ia beri agar Mai bisa menggunakannya untuk sementara waktu Hanya saja, dari kejadian pelepasan CD tersebut, semua murid pun terus membicarakan soal Mai tanpa henti Yang berujung, Mai tidak lagi hadir ke sekolah selama beberapa hari ke depan Dimana ia lebih memilih untuk hiling pergi ke kota serta bermain dengan teman-teman lamanya Mai menghabiskan waktu bersama-sama bersenang-senang serta saling bercerita Semakin larut, lama-kelamaan obrolan mereka pun juga semakin berat Dan setelah Mai bercerita tentang pembuliannya Ia pun disemangati oleh teman-temannya untuk melewati itu semua secara berani Ya, luar biasanya, sejak hari itulah Mai sudah memiliki pola pikir yang baru Ia sengaja mewarnai rambutnya serta membuat penampilannya berubah total Yang jelas-jelas, perubahan tersebut membuat seisi kelas langsung tertuju kepada Mai Bahkan, jauh berbeda dari hari pertamanya Perkataan Mai tentang rambutnya Yuria turut bertolak belakang Ia mengomentari rambutnya Yuria yang dinilai tidak cocok dengan bentuk wajahnya Alhasil, Yuria pun merasa malu dan ia langsung mengambil tindakan untuk menuang cairan tinta ke sekujur badan Mai Di hari berikutnya, seorang siswi sengaja ditugaskan Mai untuk menusak handphonenya Yuria Di sini, siswi itu pun langsung bertindak secara cepat serta menjatuhkan handphone tersebut ke dalam air Gak cukup sampai di situ, Mai juga berkata kepada Shizuka bahwa Yuria akan menjadikan ia sebagai target bully berikutnya Shizuka yang mendengar hal itu pun langsung kaget Serta bergegas pergi dari Mai Namun sayang, kepanikan Shizuka malah membuatnya terpleset dan harus terjatuh dengan kondisi kepala mengalami pendarahan Ketika hari berganti, semua orang pun beramai-ramai membicarakan tentang jatuhnya Shizuka Gosip yang beredar tertuju kepada nama Yuria sebagai dalang dibalik semua ini Saat istirahat, Mai pun juga sengaja dihampiri oleh Shino Shino memperingatkan Mai untuk tidak berbuat macam-macam Tapi, Mai juga gak mau kalah Ia memperingatkan Shino untuk move on dari masa lalu Karena sampai detik ini, Shino seperti orang yang tidak pernah maju Ketidakmajuan itu terlihat jelas dari Shino yang masih bertekad untuk menyilat tangannya sendiri Dan saat sampai di rumah, ternyata secara diam-diam Mai sudah merekam semua gerak-gerik Shino dari tadi Dimana esoknya, ia sengaja berangkat ke sekolah lebih awal Serta menyebarkan video itu melalui sebuah link yang sudah ia siapkan Semua murid pun melihat video tersebut Yang bahkan semua guru juga bisa mengaksesnya Mereka beranggapan bahwa Shino sudah mengalami gangguan jiwa Serta harus dilarikan ke pusat pengobatan Sontak, Shino langsung berteriak dan mengatakan bahwa ia masih waras Dimana pada saat bersamaan, Mai terlihat naik ke meja Ia pun berteriak menyalahkan semua orang karena sudah diam saja melihat pembulian Mai mengerti bahwa ia sempat salah di masa lalu Karena sudah mendiamkan Shino yang dibuli oleh teman-temannya Tapi semua itu sudah menjadi pembelajaran bagi dirinya Dan ia sangat ikhlas kalau Shino memperlakukan hal serupa kepadanya Namun ada satu hal yang sangat ia sayangkan Yaitu orang-orang di sekitar masihlah berperilaku sama seperti dirinya di masa lalu Oke deh guys, mungkin segini aja alur ceritanya Jika kalian ada komentar silahkan ketik aja di bawah ya Ya sudah, gue nanti cabut dulu Dadah